Halo, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA Pada saat ini kita akan membahas tentang lapisan bumi bagian mitosfero Pengertian Litosfero Litosfero terasal dari bahasa Yunanian, yakni Litos atau batuan dan pera atau lapisan Litosfero tersusun atas batuan-batuan beku, sedimen, dan metamor Lapisan Litosfero sering disebut lapisan silikat Dalam pengertian luas, Litosfero diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya Menurut Clark dan Musimpton, batuan atau Litosfero di permukaan bumi hampir 75% Terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida Struktur lapisan bumi antara lain Satu, kerak bumi atau keras Yang terdiri dari kerak berluar dan kerak salibra Nomor dua, mantal Ini mantal, selimut, mantal Yang ketiga yang di bumi Atau core Yang terdiri dari Bagian luar atau outer core Bagian dalam atau inner core Satu, kerak bumi Bagian kerak bumi terjadi kegiatan-kegiatan Contohnya Contohnya Gunung Kerapi Matos Kerak bumi ada kerak Samudah ada kerak bumi Kerak bumi atau keras Merupakan struktur bumi Lapisan yang paling luar Tempat hidup manusia, hewan Dan tumbuhan Ketebalan lapisan kerak bumi antara 5-70 km Lapisan dan struktur kerak bumi Terdiri atas pebatuan buku, sedimen, dan metamor Selain pebatuan Di lapisan kerak ini Terdapat banyak gas pelumput bumi Yang berada pada lapisan bumi ini Gas oksigen Hanya 4,6% Suikon Aluminium Kalsium Pesih Natrium Talium Magnesium Kerak bumi dibagi 2 Kerak bumi bagian permukaan Yang pertama kerak benua Merupakan kerak bumi yang paling tebal Sampai dengan 70 km Dengan rata-rata ketebalan sekitar 35 km Kerak benua juga biasa disebut dengan lapisan Basaltis Dikarenakan lapisan penyusun kerak bumi ini Terdiri dari batuan granit Yang kedua kerak samudera Ialah lapisan tertipis pada kerak bumi yang memiliki Ketebalan antara 5-15 km Kerak samudera juga sering disebut dengan lapisan basaltis Dikarenakan terdapat banyak batuan penyusun kerak bumi Dari pebatuan basalt Komponen penyusun Lapisan Litosfera Litosfera A Batuan peku Yaitu batuan yang terbentuk karena nahma yang meleku B Batuan sedimen Yaitu batuan yang terbentuk karena adanya proses transportasi dan pengendapan Batuan sedimen berasal dari batuan peku yang tertikis dan terangkut karena faktor air maupun angin C Batuan metamor Yaitu batuan yang terbentuk karena adanya proses tekanan dan juga suhu yang terakibat pada perubahan batuan atau metamorfosis Batuan metamor berasal dari batuan peku dan juga sedimen yang berubah Batuan peku Batuan peku merupakan batuan dari seluruh bumi yang disebabkan oleh pengekuan oleh cairan mahma di dalam perjalanan menuju bumi Berdasarkan proses pengekuannya batuan peku digagi atas tiga Yang pertama Batuan peku dalam Merupakan batuan peku yang membeku di dalam kulit bumi dan berbentuk kristal yang besar seperti batu granit Batu granit bumi B Batuan peku luar atau batu leleran Merupakan batuan peku yang membeku di luar kulit bumi dan berbentuk kristal yang kecil-kecil Di antara batuan peku luar antara lain batu apung Ini batu apung gambarnya C Batuan korok Merupakan batuan peku yang membeku di dalam ganggang atau korok Yang tempatnya dekat dengan permukaan A B Batuan sedimen atau endapan Ini contohnya Gambarnya Batuan sedimen atau batuan endapan Merupakan batuan yang terbentuk dari berbagai jenis dan macam batu yang lapuk atau hancur Dengan putiran pelabukan batu tersebut menimpuk dan berlapis-lapis secara bertahun-tahun Disertai adanya tekanan Sehingga membuat pemadatan batuan menjadi batuan sedimentasi yang umumnya terdiri dari lapisan batuan kecil, pasir, dan berbagai jenis batuan lainnya C Batuan metamor atau malian Batuan metamor merupakan batuan lanjutkan oleh batuan sedimen maupun batuan beku pada struktur bumi Dengan adanya perubahan suhu, tekanan, dan ekosistem yang ada di sekitar batuan tersebut Membuat batuan tersebut berubah sesuai dengan keadaan lingkungannya Antara lain Batuan metamor thermal Berada di sekitar gunung berapi dan bersentuhan dengan mahmah Sehingga menjadi bantuan seperti marmer Karena sangat panas sehingga menjadi marmor Batuan metamor katak plastik Yang terbentuk akibat mendapat tekanan yang besar Sehingga menjadi batu seperti batu filit Batuan metamor dinamo thermal Berubah akibat tekanan yang tinggi dan suhu tinggi Sehingga berubah menjadi batuan genis Sehingga berubah menjadi batuan genis Antiboli Dua Batuan bumi atau mantol Selimut bumi Selimut bumi atau mantol Lapisan manteng atau selimut bumi Lapisan yang paling kebal serta memiliki kandungan mahmah Selimut bumi Sering kita lihat ketika terjadi eropsi atau gunung Di gunung berapi Ketebalannya mencapai 2.900 km Terdiri dari kandungan pesi Aluminium Magnesium Kalnium Silikon Serta oksigen Memiliki suhu yang panas Sehingga mencapai 3.000 derajat celcius 3.000 derajat celcius Mantel bumi ini pun dibagi atas 2 lapisan mantel Yaitu Lapisan mantel bumi atas Memiliki kedalaman sekitar 400 km Bersibat plastis Hingga Hingga semi plastis yang disebabkan oleh suhu dan tekanan yang berada pada lapisan bumi ini Mengalami rasa pimbangan Berikutnya Lapisan mantel bumi bawah Memiliki kedalaman sampai dengan 2.900 km sampai inti bumi Inti bumi Inti bumi A bagian luar atau outer oil Ini gambarnya inti bumi Ini yang luar Tebalnya 2.000 km Serta memiliki Kepadatan yang padat Terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat panas dan cair Memiliki suhu mencapai 2.000 derajat celcius Panas sekali Sebagai pengarah kompas Sebagai pengarah kompas magnetik Yang disebabkan ketika bumi melakukan rotasi Yang menghasilkan magnet bumi B Bagian dalam Atau inner core Bagian dalam Merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5.200 km dari belak bumi Diameternya mencapai 2.700 km Suhu mencapai 4.500 derajat celcius bahkan dapat melebihi Memiliki material yang serupa dengan meteorit logam yang tersusun atas besi dan nikel Ini menyerupai dengan meteorit logam Meteor itu batu meteor Berikutnya tersusun atas material yang bersifat kejal dan keras dan tepi-tipi ulis Struktur cairan kental dengan suhu yang sangat tinggi Luar biasa bukan? Sampai disini dulu Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Terima kasih Sampai jumpa